Hasil Piala Dunia 2022 Cristiano Ronaldo pulang lebih dulu, Maroko negara Afrika terhebat usai tekuk Portugal. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Timnas Maroko mencatatkan sejarah sebagai negara Afrika pertama yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Timnas Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo de Kaka. Timnas Maroko dan Timnas Portugal saling bertemu dalam babak perempat final Piala Dunia 2022 di Alcumama Stadium pada Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, petang waktu setempat atau malam hari WIB. Dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA, Portugal tampil lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 76 persen. Selain itu, Portugal juga mampu melepaskan 11 tembakan dengan 3 di antaranya mengarah tepat ke gawang Maroko. Adapun Maroko mampu melepaskan 9 tembakan dengan 3 di antaranya mengarah tepat ke gawang Portugal. Jalannya pertandingan, Timnas Portugal langsung tampil menekan sejak babak pertama dan mendapatkan peluang apik pada menit kelima. Berawal dari tendangan bebas Bruno Fernandes, Joao Felix melepaskan sendulan tepat di depan gawang Timnas Maroko. Namun, keeper Timnas Maroko, Yasin Bounou, berhasil melakukan penyelamatan apik dan menggagalkan peluang Timnas Portugal tersebut. Dua menit kemudian, Timnas Maroko membalas serangan Timnas Portugal melalui sepak pojok. Menerima sepak pojok dari hakim Ziyech, Yusef N. Nichri melepaskan sendulan ke arah gawang Timnas Portugal. Sial bagi Maroko, sendulan N. Nichri masih melambung tinggi di atas mistar gawang Diogo Costa. Portugal terus mendominasi jalannya babak pertama dan menekan lini pertahanan Maroko. Pada menit ke-31, Portugal pun kembali mendapatkan peluang melalui tendangan kaki kanan Joao Felix dari dalam kotak penalti. Beruntung bagi Maroko, Jawad El Yamiq sukses mengeblok tendangan dari Felix tersebut dan gagal berbuah gol bagi Portugal. Maroko lagi-lagi membalas serangan Portugal hanya 4 menit kemudian melalui aksi Sofiana Goal Pal. Usai melakukan aksi individu di sisi kanan pertahanan Portugal, Goal Pal kemudian melepaskan pendangan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun, sepakan Goal Pal masih terlalu lemah dan bola menuju kepelukan Diogo Costa dengan nyaman. Portugal terus berusaha menekan lini belakang Maroko untuk mencetak gol pertama pada laga kali ini. Keasikan menyerang, gawang Portugal justru kebobolan pada menit ke-42 melalui aksi Yusef N. Nichri. Menerima upan silang dari Yahya Atiyat Allah, N. Nichri melepaskan sendulan dengan lompatan tinggi dari dalam kotak penalti. Bola pun masuk dengan nyaman ke gawang timnas Portugal dan membawa timnas Maroko unggul 1 banding 0 di babak pertama. Gol tersebut pun menutup babak pertama dengan keunggulan Maroko atas Portugal. Dengan gol tersebut, Maroko sudah selangkah lagi untuk mencatatkan sejarah sebagai negara Afrika pertama yang lolos ke babak semifinal. Selepas turun minum, Portugal terus berupaya untuk menyamakan kedudukan dan mencetak gol pertama. Pelatih timnas Portugal, Fernando Santos pun menurunkan Cristiano Ronaldo dan gol Cancelo pada menit ke-51. Ronaldo menggantikan Ruben Neves, sementara Cancelo mengganti Rafael Guerreiro. Maksudnya Ronaldo dan Cancelo diharapkan mampu menambah daya gedor selekau di babak kedua. Portugal kemudian baru mencetak luang pada menit ke-64 melalui Bruno Fernandes. Akan tetapi, tendangan kaki kanan Bruno dari luar kotak penalti masih melambung pipis di atas Mistar Gawang Maroko. Portugal baru kembali mendapatkan peluang emas saat pertandingan sudah memasuki menit ke-83. Kali ini, João Felix melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti usai menerima umpan dari Cristiano Ronaldo. Namun, Yasin Bounou tampil gemilan di bawah Mistar Gawang Singa Atlas dengan menepis tendangan Felix. Di sisa waktu babak kedua, Cristiano Ronaldo DKK terus berupaya untuk mencetak gol penimbang ke Gawang Maroko. Bounou kembali tampil gemilang dalam pertandingan kali ini dengan menghentikan peluang Ronaldo pada masa injury time. Tendangan kaki kanan Ronaldo dari dalam kotak penalti pada menit ke-90 plus 1 berhasil ditangkap dengan baik oleh keeper milik Sevilla tersebut. Di saat Bounou tampil gemilang, Maroko justru kehilangan satu pemain mereka pada menit ke-90 plus 3. Walid Cediran diusir dari lapangan oleh Wasid Facundo telah usai menerima kartu kuning kedua. Cediran melakukan pelanggaran keras terhadap João Felix dan membuat Maroko harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu yang ada. Meskipun bermain dengan 10 pemain, Maroko tetap berhasil mengpertahankan keunggulan mereka atas Portugal. Hingga peluid panjang berbunyi, skor 1 banding 0 untuk pemenangan Maroko tidak berubah sama sekali. Dengan kemenangan atas Portugal tersebut, Maroko berhasil menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Maroko 1 banding 0 Portugal, Youssef N. Nichri 42.